Hari ini warga Jakarta memilih sang pemimpin pada Pilkada DKI Jakarta Putaran 2. Bagaimana dinamika Pilkada DKI Jakarta Putaran 2 ini? Kami akan sajikan ragam informasi terbaru dari lapangan. Ya termasuk perolahan suara sementara dalam net quick count Pilkada Jakarta. Dan siang ini proses mencoblosan suara di seluruh TPS hampir rambung ya. Beberapa mungkin sudah ada yang masuk proses menghitungan ya Temi ya? Oke betul sekali apa yang dikatakan oleh Rahma. Dan nanti kita pastinya akan memperbarui informasi dari sejumlah titik termasuk posko pemenangan dua pasangan calon. Iya sebelumnya kami juga ingin ingatkan Anda di rumah yang tadi sudah mencoblos ya atau punya momen unik. Pastinya ya. Atau juga bahkan ingin memberikan informasi terkini kepada kita. Silahkan kirim foto ke akun Twitter kami at netmediatama dengan hashtag netquickcount. Yes dengan hashtag netquickcount. Dan sekarang sudah ada Prita Kusuma di kediaman Megawati Jakarta Selatan. Dan Tiffany Alhamid di kantor DPP Gerindra Ragunan Jakarta Selatan. Kita ke Prita terlebih dahulu. Silahkan Prita. Tempi dan juga Rahma di TPS 27 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ini merupakan TPS yang dijadikan oleh Megawati Soekarno Putri. Selaku Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menggunakan hak pilihnya. Namun tadi sekitar satu menit yang lalu kita baru sama-sama mendengarkan bahwa sudah ada countdown di mana TPS 27 ini sudah ditutup. Dan rencananya Panitia Pemutauan Suara ini akan break atau istirahat sekitar satu jam. Nanti sekitar pukul 2 siang akan dilanjutkan perhitungan cepat di TPS 27 ini. Dan tadi kedatangan dari Megawati Soekarno Putri sendiri pada sekitar pukul setengah 11 siang ditemani langsung oleh kedua anaknya yaitu ada Puan Maharani yang juga selaku Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan juga Kebudayaan bersama dengan Muhammad Prananda Prabowo yang ditemani juga oleh istrinya. Tadi Megawati Soekarno Putri usai menggunakan hak pilihnya, usai mencoblos gitu ya sempat mencicipi beberapa makanan yang ada di bazar di sekitaran TPS Kebagusan yang juga merupakan... Di depan rumah atau kediaman dari Megawati Soekarno Putri tadi Megawati sempat mencoba kerak telor nih disini dan juga sempat memberikan pernyataan kepada awak media terkait dengan apresiasinya karena berjalannya pil keada putaran 2 ini lebih kondusif dibandingkan dengan pil keada di putaran pertama. Dan berikut pernyataan dari Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau saya melihat suasana dari kemarin mulai teduh dan tentu saja kalau kita lihat yang istilah saya perang di media sosial itu tidak menjadi masalah jangan sampai pada tingkat implementasinya. Temi dan juga Rahmai dari 751 DPT yang terdaftar disini tadi saat ditutup ini sudah mencapai atau yang menggunakan hak pilihnya ada sekitar 550 orang artinya ada sekitar 150 atau 200 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya hari ini. Kalau kita review sedikit pada putaran pil keada pertama di TPS 27 kebagusan ini perolehan suara terbanyak ini dimenangkan oleh pasangan Ahok dan Jarot sekitar 254 suara. Sedangkan dari pasangan Anisandi ini berada di posisi kedua yaitu sekitar 207 suara. Nah direncanakan juga nantinya calon gubernur dan wakil gubernur Ahok dan juga Jarot akan berkunjung ke kediaman Megawati di kebagusan pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan kami akan menggabarkan perkembangannya selanjutnya. Temi dan juga Rahmai. Baik berita Kusuma dari kediaman Megawati di Jakarta Selatan. Berikutnya kita akan juga melihat laporan langsung dari rekan kita Tiffany Alhamid yang sekarang ini ada di kantor DPP Gerindra di Ragunan Jakarta Selatan. Silahkan Tiffany. Iya Tiffany. Tiffany. Dan juga Tiffany ini semakin siang semakin ramai saja para relawan dan juga simpatisan lalu juga pendukung dari pasangan nomor urut tiga Andi Sandi yang terus saja berdatangan ke DPP Partai Gerindra di Ragunan Jakarta Selatan. Dan ini memang sudah disiapkan bangku-bangku jadi bagi para relawan ataupun warga yang datang bisa langsung duduk saja disini sambil memantau langsung proses hasil quick count. Tidak hanya sejumlah relawan lalu juga warga sekitar yang datang juga ada Laskar Garuda Gerindra yang turut datang serta untuk mengamankan di DPP Partai Gerindra ini. Karena memang dari Laskar ini datang tidak hanya dari Jakarta saja namun juga datang dari berbagai daerah. Seperti misalnya dari Jawa Tengah lalu juga dari Jawa Timur. Dan semakin siang semakin ramai untuk itu para warga dan juga relawan ini tidak hanya bisa memantau langsung hasil quick count karena memang sudah disediakan atau disiapkan layar untuk memantau langsung. Namun juga disini ada hiburan berupa panggung hiburan dan juga tempat makan ataupun pasar rakyat. Jadi para warga disini bisa sambil menikmati umakan sih yang sambil memantau hasil quick count. Selain itu tadi sekitar pukul 11 juga sudah datang di DPP Partai Gerindra ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tadi Prabowo mengatakan berharap kalau misalnya nanti pilkada ini berjalan dengan lancar tanpa ada intimidasi ataupun intervensi dari siapapun. Dan berikut adalah kutipan wawancara dengan Prabowo Subianto. Demokrasi membutuhkan pemilihan di kotak suara yang sejujur-jujurnya tidak ada intervensi dari mana pun. Saya kira demikian. Ada laporan Pak mungkin dari kader-kader di albawah? Alhamdulillah ya. Pantauan di TPS-TPS bagaimana Pak apakah? Selama ini masih lumayan. Pantauan ini di posisi ini Pak? Optimis Pak untuk yang pasangan? Optimis saya kira ya. Jika masih sesuai dengan jadwal, rencananya nanti pasangan nomor urut tiga Ani Sandi akan tiba di DPP Partai Gerindra ini sekitar pukul 2. Untuk memantau langsung hasil kuikan bersama dengan relawan, warga sekitar, simpatisan dan juga beberapa kader Partai Gerindra. Temi dan Rahmah. Ya itu tadi Tiffany Alhamid dari kantor DPP Gerindra ini memang seperti yang kita tahu juga ya. Kalau dari awal para petinggi-petinggi partenya sampai turun gunung. Kalau di pasangan nomor urut dua kan pasti turun gunung Mekawati, kemudian juga tadi ada Prabu Subianto, bahkan pasangan nomor urut satu waktu itu SBI sampai turun gunung juga ya. Oke, dan yang pasti yang spesial hari ini selama tiga jam ke depan bukan hanya live report yang akan kami sajikan. Iya kami juga akan sajikan analisis Vilkandedeki Jakarta dalam talk show bersama sejumlah narasumber. Serta hitung cepat yang akan dipandu oleh Ira Kusno. Terima kasih Rahmah dan Temi Net bekerjasama dengan Saifun Mujani Research and Consulting SMRC menggelar Quick Count Pilkandedeki Jakarta putaran kedua. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana perolehan suara sementara dari masing-masing pasangan calon atau paslon. Dan saya sudah bersama Jayadi Hanan, ini adalah Direktur Eksekutif dari SMRC, Mas Jayadi. Kalau tren terakhir dari SMRC survei menunjukkan bahwa paslon tiga unggul tipis dibanding paslon dua. Tetapi elektabilitas trennya justru naik di paslon dua. Apakah kemudian ini sampai akhir di jelang-jelang pencoblosan memang trennya menunjukkan hal yang sama? Ya kita tidak tahu bagaimana setelah apa, kita rilis itu tanggal 12 Februari ya yang ada selisih 1% itu. 12 April, memang ada tren dibandingkan survei sebelumnya pasangan nomor dua naik gitu. Dan itu membuat gap antara keduanya menjadi makin tipis yaitu pada saat itu di sekitaran 1%. Sehingga kita tidak bisa memutuskan sebetulnya siapa yang unggul. Karena 1% itu berada dalam margin of error kita yang waktu itu sekitar 4% lebih. Ya jadi belum bisa dibilang ya siapa yang menang ya? Nah kita belum tahu apakah tren itu berlanjut sampai dengan tanggal 19 ini atau tidak. Kita belum punya data yang lebih mutahir soal itu dan itu akan kita ketahui hari ini. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut Mas Ceyadi. Sebelum itu saudara kita akan review dulu bagaimana sepak terjang pasangan calon nomor urut dua selama pilkada DKI Jakarta berlangsung. Nomor urut dua terlebih dahulu, kemudian nanti akan kami bahas untuk paslon tiga. Kita simak. Ahu Jarot, Ani Sandiaga. Kedua pasangan calon ini berhasil lolos ke pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua sekaligus penentu pemilik kursi panas DKI 1. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menarik hati warga Jakarta mulai dari pembacaan visi-misi, penjualan program, sampai kampanye dalam bentuk video kreatif. Nah, kalau buat pasangan Ahu Jarot, mereka itu punya visi untuk membangun birokrat yang mampu melayani masyarakat, profesional dan juga transparan. Karena buat pasangan ini mereka itu bukan pemimpin tapi lebih ke pelayan masyarakat DKI Jakarta. Wah, ini cukup menarik ya. Walaupun pasangan incumbent ini punya gaya kepemimpinan beda, tahu sendiri kan kalau Ahok itu cenderung lebih galak, tegas dan juga belak-belakan, juga berani. Nah, bahkan survei dari provinsi DKI Jakarta sendiri itu menyatakan kalau kurang dari 50% warga DKI Jakarta setuju dengan gaya kepemimpinan Ahok yang ramah. Berarti bisa dibilang kalau sisanya itu setuju dengan gaya kepemimpinan Ahok yang cenderung galak. Sedangkan Jarot ini cenderung lebih kalem dan juga santai. Tapi bukan berarti perbedaan di antara keduanya membuat kinerja mereka jadi kendor. Justru sebaliknya, buktinya sebagian masyarakat Jakarta itu cukup puas dengan hasil kinerja dari pasangan petahana ini. Sebagai pasangan petahana, pasangan calon nomor urut dua ini tentu saja akan mengembangkan dan melanjutkan sejumlah program yang sudah berjalan 5 tahun kebelakang. Tapi bukan berarti tak ada program baru. Pastinya ada dong. Di antaranya jaminan kesejahteraan bagi warga lanjut usia melalui Kartu Jakarta Lansia atau KJL. Jaminan perumahan melalui pembangunan rumah susun. Ada pula penawaran pinjaman modal usaha dengan pola bagi hasil, yakni 80% untuk warga dan 20% untuk Pemprov DKI yang disimpan melalui kooperasi. Bicara soal dukungan, pasangan calon nomor dua ini paling mendapat perhatian ataupun sorotan langsung dari kalangan selebriti. Mulai dari aktor, aktris, model, sampai ke penyanyi solo ataupun group band terjun langsung untuk ikut mengkampanyekan pasangan kotak-kotak ini. Dan gak sedikit juga, kaum selebriti yang terlibat langsung dalam pembuatan kampanye kreatif ini. Mulai dari konser gue dua, mannequin challenge, video kampanye kreatif, sampai yang terakhir dan yang sampai jadi viral nyanyian rap dari penyanyi Saikoji. Tujuan yang menyampaikan berbagai program dan visi-misi pasangan calon nomor urut dua ini tersampaikan. Kalau tadi kita sudah membahas pasangan Basuki, Cahaya, Pernama dan Jarosaiful Hidayat, sekarang giliran kita membahas pasangan calon nomor tiga, Anies Baswedan dan Sadia Gauno. Beda? Jelas. Lebih kreatif? Mungkin aja. Nah kira-kira upaya apa yang mereka lakukan untuk menarik perhatian warga DKI Jakarta? Kita lihat nanti.